Ini pada sisi Allah, semua takdir itu suka-suka dia, bukan suka-suka kita, sepakat. Takdir itu terbitnya dari kudrat iradat Allah, maka mutlak milik dia, gak usah atur-atur. Semua orang berkeringat, semua orang panik, siapa yang akan membantunya. Maka saat itu ya Allah, izinkan bagi dan Nabi mengenal kami, izinkan cahaya wudhu kami berbekas nanti. Sehingga beliau mengatakan, wahai saudaraku, wahai umatku, jadikan kami yang dipanggil oleh Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, guru kami, Buya Ar-Rajasim. Dan beliau kita doakan selalu sehat, panjang umur, ilmunya manfaat buat kita sekalian. Saya sering mengikuti Buya, yaitu lewat Youtube. Jadi mudah-mudahan Buya ikhlas dan juga Ridho, kami mendapatkan ilmu lewat Youtube tersebut. Di situ juga ada Buya memberikan ijazah-ijazah, kemudian kami pun sedikit untuk mengamalkannya. Sehingga Buya juga mudah-mudahan mengijasahkan itu terhadap kami yang belajar di Youtube. Selanjutnya Buya, kita juga tahu adanya kodo dan kodar. Kodo dan kodarnya Allah, kemudian kodo itu ketetapan Allah sejak zaman ajali, kodar setelah zaman ajali. Lantas ada diantaranya tentang ajal, kemudian Rizki, termasuk di dalamnya jodoh dan juga nasib. Lalu di situ juga ada kodar, ada yang mu'alak dan juga ada yang mubrom. Kalau yang mu'alak barangkali sudah tidak bisa diusahakan lagi, kalau yang mu'alak itu masih bisa diusahakan. Kira-kira untuk Rizki ini termasuk yang mu'alak ataukah yang mu'alak itu? Rizki, dan juga termasuk di sana nasib. Berikutnya pertanyaan saya sebenarnya cuma satu, paling A, B, C. Itu cukup dulu, takut tidak bisa jawab semua. Ini dulu boleh, silahkan. Ijazah-ijazah yang kita sampaikan dalam kajian-kajian itu silahkan diamalkan kecuali Talkin. Talkin harus ke ahlinya. Kalau ada mursid di kampung kita ambil ke ilmunya, ke mereka. Mengenai takdir, istilah takdir yang digantung mu'alak bahasa Arabnya. Jadi belum terjadi. Ada takdir yang mubrom. Bapak itu sukunya apa? Sukunya apa? Betawi. Bisa protes tidak? Coba saya lahir jadi orang Arab. Itu namanya mubrom. Itu menurut ilmu akidah nih ya. Ini ada versi lainnya ntar. Karena kalau dalam kitab begitu aja. Yang kitab ilmu akidah. Tapi dalam kitab ilmu-ilmu arifatullah itu lain lagi. Ada yang lebih dalam dari itu. Kita ini ditakdirkan hidup di akhir zaman. Bisa nolak gak? Bisa nolak? Terima aja. Itu namanya takdir mubrom. Lahir pengennya kulit kayak orang Korea. Gak enak juga kali. Tapi ternyata lahir kulit sawo mateng apa telur mateng. Gak jelas ya. Kita gak bisa protes. Udah begitu aja. Apapun yang dia mau. Bagi saya. Mohon maaf. Jadi itu versi ilmu akidah. Semua takdir itu mubrom. Bagi saya. Suka-suka Allah lah. Takdir mu'alak itu ternyata sebenarnya mubrom juga. Kenapa? Ini masih digantung. Tapi kan haknya Allah. Mungkinkah takdir digeser? Mungkin. Ini pada sisi Allah. Semua takdir itu suka-suka dia. Bukan suka-suka kita. Sepakat? Takdir itu terbitnya dari kudrat iradat Allah. Maka mutlak milik dia. Gak usah atur-atur. Makanya di dalam hikam awal-awal. Arih nafsa kamina tadbir. Jangan kamu urus yang tidak perlu kamu urus. Ahli akidah mencoba menteorikan itu. Karena banyak orang protes. Ini takdir bisa dilubah gak salah macem ya. Takdir itu bahasa Arab artinya ukuran yang Allah berikan untuk kita. Kita dikasih ukuran 10. Tergantung kita ngambil berapa. Harusnya antum itu suksesnya 10 kali lipat. Cuma ngambilnya cuma 2. Salah siapa? Gak akan keluar dari takdir. Ada kesalahpahaman memahami takdir. Takdir itu cuma 4. Apa aja? Waktu kita dalam janin. Takdir cuma 4, Ustaz. Apa aja tuh? Apa? Ajal. Cepat amat ajal. Bikat birizkihi. Rizki dulu. Rizki itu jodoh satu. Jodoh itu rizki. Bikat birizkihi. Gak ada di hadis ya. Wajodohihi. Gak ada. Bikat birizkihi. Satu. Terus. Waamalihi. Amal dulu. Ngapain kamu nanti? Itu amal bahasa Arabnya. Terus yang ketiga. Apa? Wajodohihi baru ajal. Jangan langsung ajal Pak. Cepat amat mau ajal aja ya. Baru yang keempat. Syakiyun au sa'id. Dia nanti ahli surga apa neraka? Bahagia di surga atau sengsara di neraka? Itu maksudnya. Bukan bahagia di dunia. Bukan itu. Banyak yang salah terjemah itu. Syakiyun. Dia sengsara masuk neraka. Atau sa'id. Dia bahagia masuk surga. Tuh ini aja udah panjang. Ini jelasin. Antu mau nambah lagi pertanyaan. Rezki. Saya mau tanya. Kalau kita waktu kecil dulu. Gak punya gaji. Rezki dateng gak? Dianterin oleh emak kita ya gak? Bener? Waktu sekolah dulu. Kita dibayain orang tua kita. Dianterin gak? Dianterin. Dianterin Rezki itu. Cuma karena setiap hari kita melihat orang berangkat kerja, pulang, berangkat, pulang, berangkat, pulang. Orang mengira rezeki dicari. Sejak kapan rezeki dicari? Allah itu bagi-bagi doang, Pak. Kita gak pernah nyari rezeki. Kita cuma nunggu dan ngambil. Nunggu, ngambil. Nah time nunggunya ini. Inilah skill. Skill yang dipunya orang bisnis. Skill yang dipunya orang politisi. Dia tahu cara ngambil-ngambilnya. Ini kan sudah ada yang mulai saimbara, mau jadi calon presiden kan? Kita gak tahu. Dia sesuai gak langkahnya dengan sebenarnya calon harus begitu apa tidak? Kita gak tahu. Seperti orang pebisnis, dia tahu kapan dia harus ngambil. Yang main saham, dia tahu kapan harus mau beli, mau jual. Itu skill. Nah skill itu yang mahal. Itu pemberian Allah dan dilatih, dilatih, dilatih. Kita rezeki. Allah kan bagi-bagi. Maka kalimatnya, perintahnya bukan cari rezeki. Ibtaghi fima atakallah daral akhirat. Yang kamu cari, carilah akhirat. Gak ada suruhan cari dunia. Walatan sa nasibakam dunia. Tapi jangan lupa duniamu. Cuma begitu. Kalau kita kan kita balik. Dunia akhirat harus 50-50 bro. Ente ini udah gila belajar agama. Tapi dari dulu sampai sekarang hidupnya begitu-begitu aja. Katanya adil. Gak begitu cara memahami ayat-ayat Allah. Kita kerja, kalau ada akhirat disitu, mungkinkah orang-orang itu korupsi? Orang yang mengakhiratkan kerjanya, dia jujur kerjanya. Itu antum ibadah tuh. Orang yang niat ketika bekerja, dia ingin menafkahi keluarganya, ingin bantu orang sekitarnya. Maka orang itu dihitung ibadah. Itu yang disebut mencari akhirat. Tapi jangan lupa, bagianmu di dunia. Jadi kita juga harus saving untuk diri sendiri dan keluarga. Itu maksudnya. Jangan dibalik. Carilah dunia. Jangan lupa akhirat. Gak tau ini ayat baru ini. Saya boleh sebut itu ayat-ayat syetan. Itu ayat syetan, Pak. Dainya, da'i syetan itu. Nauzubillah min dalik. Allah bilang cari akhirat, dia bilang cari dunia. Setan gak tuh? Mohon maaf nih. Kan da'i itu dua aja. Da'i ila Allah ama da'i ila ghairillah. Da'i kepada Allah atau da'i kepada selain Allah. Dua aja da'i. Da'i artinya orang yang mengajak. Orang yang mengajak pulang kepada Allah. Mengenal Allah. Atau orang yang mengajak kejar selain Allah. Dua aja. Jauh-jauh ke Ka'bah minta fulus. Aduh ya Rabb. Jauh-jauh ke Ka'bah minta rejeki. Minta jodoh. Boleh sih gak apa-apa. Cuma kayaknya buang-buang duit. Kalau minta jodoh ke sana, Menteri ngelamar orang langsung gak? Langsung beres tuh. Memang pesta-pestanya lumayan tuh ya. Sekampung gak habis tuh. Kecuali antum di gedong ya. Cerita. Jadi takdir itu ukuran yang Allah berikan kepada kita. Lalu Allah titipkan di dalam diri ukuran lain yang disebut Kasab. Laha ma kasabat. Wa alaiha maktasabat. Laha positif. Dia akan memperoleh prestasi yang dia usahkan. Wa alaiha maktasabat. Dia akan kena hukuman terhadap apa yang dia kerjakan. Kasab. Maka dalam akidah Imam Ash'ari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Ash'ari ini murid Imam Junaid juga. Apa kata beliau? Allah kasih satu sir di dalam dirimu bernama Kasab. Kasab itu sebenarnya adalah tajali pancaran kudrat iran Allah yang Allah pinjamkan ke dalam diri manusia. Maka di saat dia faham Kasabnya dia, Dia kemudian mengatakan, Aku bisa begini pun karena Allah juga yang memberi. La hawla wala kuwata illa billah. Maka ketika dia mendapatkan sesuatu, Dia girang untuk berbagi kepada hamba-hamba Allah. Nah itu takdir. Jadi takdir itu Bapak Ibu, Ada takdir loh mahfuz. Itu. Jadi bukan kodok azali, Kadar hadith. Enggak. Yang tepat ya. Yang tepat secara ilmu ma'rifatullah. Kodok-kodar sama. Kodok-kodar ini saya mengambilnya yang pakai sinonim. Itu tertulis di loh mahfuz. Loh mahfuz itu loh bahasa Arabnya papan tulis. Cuma kan yang di langit itu bukan papan Pak. Makhluk yang tercipta dari nur, Tapi disitu tertulis. Ada lembaran-lembaran. Seperti dedaunan-dedaunan cahaya, Disitu tertulis. Ini namanya Pak Fulan, Ibu Fulan, Puan Fulan, Tuan Fulan. Tulis disitu. Namanya sudah ada. Itu mahluk gak? Loh mahfuz mahluk gak? Maka takdir yang tertulis di loh mahfuz, Semuanya mahluk. Cuma bedakan. Ilmu Allah mahluk gak? Ilmu Allah. Bukan. Ilmu Allah azali. Jadi yang azali itu ilmu Allahnya, Sedangkan suratan takdirnya bukan azali. Azali itu tidak berawal. Tidak dicipta. Itu azali. Semoga pusing ya. Salah siapa nanya bahwa begitu anda. Namun, apa kata Allah? Kata ba'ala nafsir rahmah. Di loh mahfuz tertulis hukum takdir. Orang yang baik dapat balasan kebaikan. Orang begini ya begitu. Itu hukum takdir. Sebab akibat itu loh mahfuz. Hukum sebab akibat. Jadi adakah hukum sebab akibat di dalam Islam? Ada. Allah akui disebut kita hari ini sunnatullah. Atau disebut hukum alam. Allah akui. Tapi kata ba'ala nafsir rahmah. Allah tetapkan pada dirinya, pada zatnya rahmah, kasih sayang. Mengalahkan semuanya. Mengalahkan semuanya. Allah ini. Maka Allah mengatakan ar-rahman ala ar-sustawa. Dia yang maha pengasih. Penyayang itu. Bersemayam. Meratakan. Memenuhi semua aras. Dan aras itu meliputi alam semesta. Tubuh ini diliputi oleh aras Allah. Tubuh antum semua diliputi oleh aras Allah. Aras itu diliputi ar-rahman. Berarti diri kita ini di sisi arasnya Allah. Itu liputan rahman. Jadi jangan bawa hukum takdir ke Allah. Namanya keadilan. Jangan cari keadilan kepada Allah. Jangan cari hukum sebab akibat kepada Allah. Kalah kita. Sama sholat yang tadi kita tidak diterima. Maka Imam Ash'ari bilang. Jangan pernah cari keadilan Tuhan. Minta rahmat Allah. Itulah Nabi yang mengomong. Kamu masuk sorga. Bukan dengan amalmu. Karena kalau amal keadilan. Hukum keadilan. Jangan pernah minta keadilan Allah. Masuk sorga itu karena rahmat. Dapat hidayah jadi wali Allah. Jadi kekasih Allah. Dapat ilmu itu karena rahmat. Ciri-ciri orang dapat rahmat di kolbunya. Tidak ada lagi rumus-rumus kebencian. Gimana? Di kolbu kita sudah begitu belum? Katanya baca bismillah tiap hari. Imam Syafi'i. Kenapa mewajibkan baca basmalah bagian dari fatiha? Beru berharap orang-orang yang bermazhab syafi'i. Murid-muridnya nanti. Kolbunya dipenuhi dengan rahman dan rahim. Maka saya berdoa. Semoga kita, saya dan yang hadir semua. Yang bermazhab syafi'i. Ataupun yang tidak syafi'i. Yang selalu melazimkan baca bismillahirrahmanirrahim. Semoga kasih sayang Allah tumpah ruah dalam kolbu ini. Kalau sudah penuh di ini dalam kolbu ini nama Allah. Keluarnya pasti sayang, sayang, sayang. Bukan benci, benci, benci. Allah memlak kulu bana. Ya Allah yang maha penyayang. Yang kasih sayangnya meliputi arasnya. Tubuh kami apalah dibandingkan arasmu ya Allah. Ya Allah. Engkau menyebut Nabi-Mu dengan rahmatan lil'alamin. Dan engkau menyebut bahawa engkau akan memberikan posisi yang tinggi untuk Nabi-Mu rahmatan lil'alamin. Cahayanya meliputi arasnya. Maka ya Allah. Leburkan diri kami. Masukkan diri kami dalam cahaya baginda Nabi Muhammad SAW. Allah maja'alna nura. Allah maja'alna nura. Allah maja'alna nura. Yang dijadikan kami, leburkan kami dalam cahaya Nabi-Mu. Cahaya rahmat kasih sayang. Amin. Sehingga ya Allah. Tidak tersisa lagi dalam diri kami. Dalam kolbu kami. Pikiran kami. Lisan kami. Kebencian-kebencian. Allah maja'alna. Ya man huwa rahmanul rahim. Irhamna warhamil muslimin. Ya Allah. Sayangi kami yang hadir malam ini. Amin. Yang mendengarkan kajian malam ini. Amin. Orang-orang yang memusuhi kami. Apalagi orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Amin. Allah marhamil muslimin. Amin. Ya Allah. Siapapun yang di dalam kolbunya ada syahadat tawhid kepadamu. Maka malam ini ya Allah. Turunkan kasih sayang kepadanya ya Allah. Amin. Ya Allah. Dengan kasih sayangmu jua ya Allah. Maka undanglah kami masuk surga. Amin. Undanglah kami masuk surga. Amin. Hisaplah kami dengan hisap yang mudah. Amin. Timbanglah kami dengan timbangan yang tidak payah. Amin. Allahumma ya Allah. Jika nanti mungkarnakir menanyai kami. Amin. Tentang engkau. Bimbinglah kami untuk menyebut namamu ya Allah. Amin. Amin. Wahai baginda Rasulullah. Amin. Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Wa hayi baginda Rasulullah. Jika nanti wajahmu namamu disebut oleh para malaikat. Lalu mereka menanyakan kenalkah engkau wajah ini. Taukah engkau nama ini. Maka doakan kami wa hayi baginda Rasulullah. Amin. Bimbing kami talqinkan kami. Amin. Wa Allah. Itu nabimu. Itu rasulmu yang kami solawati setiap hari. Bimbing kami ingatkan kembali kami. Kembalikan ma'rifat kami kepada mu dan kepada Nabi. Amin. Sehingga kami masih ingat di alam kubur. Bahwa engkau adalah Rasulullah. Amin. Assalallahu alaikum. Allah masyfa'ana. Allah masyfa'ana. Bishafa'atihi lauzma. Amin. Ya Allah. Jika nanti di padang mahsyar semua orang kepanikan mencari siapa yang dapat membantunya. Amin. Semua orang berkeringat. Semua orang panik. Siapa yang akan membantunya. Maka saat itu ya Allah. Izinkan baginda Nabi mengenal kami. Amin. Izinkan cahaya wudu kami berbekas nanti. Amin. Sehingga beliau mengatakan. Wahai saudaraku. Wahai umatku. Jadikan kami yang dipanggil oleh Rasulullah. Amin. Ya Allah. Ya Rasulullah. Ya Arab. Ya makalibalkulu. Wahai yang membolak balik hati. Tubuh ini tetap menua. Tapi ya Allah. Meskipun semuanya berubah. Jangan ubah hati kami dalam menyembahmu. Amin. Jangan ubah hati kami dalam mencintai Rasulullah. Amin. Ya Allah. Wawah. Amin. 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 Ya Sayyidi Ya Baruhi Ya Rasulullah Allah Masya Allah Masya Muhammad Alhamdulillah Alhamdulillah Aramil Al-Fatiha Aldirulah Alhamdulillah Insya'naq Assalamualaikum Alhamdulillah Aramil Alhamdulillah Suratul Azal Alhamdulillah Rabbil Alamin Amin Amin Rabbil Alamin Ustajib da'awatina Bisirri Surat Al-Fatiha Amin Wa bisiri Sayyidina al-Fatih Sayyidina Muhammad Subhanallah wa sallam Subhanallah wa sallam Assalamualaikum wa sallam Wa alhamdulillah Rabbil alamin Demikian dari kami al-fakir Semoga bermanfaat Semoga kami dan kita semua Diridayah Allah SWT Subhanallah wa bihamdika Asyadu ala ilaha ila anta Assawufriqatu ublay Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum